Terjadi tabrakan antara kereta api Babaranjang nomor PLB 3031A dengan Babaranjang nomor PLB 3056A tepatnya di stasiun Rengas, Lampung Tengah, Senin, 7 November 2022, sekitar pukul 2.25 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Kabak Pumas di V4 Tanjung Karang, Jaka Jarkasih mengatakan, tabrakan tersebut karena dari arah stasiun Bekri Kereta nomor PLB 3031A di jalur 1 stasiun Rengas, kemudian datang berlawanan dari arah stasiun Tegineneng, ke Babaranjang nomor PLB 3056A, sama-sama masuk jalur istasiun Rengas. Ia menyampaikan, akibat 2 kereta Babaranjang tabrakan, beberapa pejalanan dari dan menuju stasiun Tanjung Karang ataupun stasiun Batu Raja dibatalkan. Dengan adanya pembatalan keberangkatan penumpang tersebut, pihaknya meminta permohonan maaf atas terganggunya perjalanan KA, yakni perjalanan kereta api lintas Tanjung Karang, Batu Raja, Kertapati yakni ke arah Jabasa Ekspres relasi Tanjung Karang, Kertapati dan ke Akualastabas relasi Tanjung Karang, Batu Raja. Mengenai penyebab kejadian tersebut, Jaka menyampaikan masih dalam penyelidikan, sehingga dimohon bersabar. Jaka menuturkan, tidak ada korban jiwa dalam tabrakan tersebut dan permohonan maaf kepada pengguna jasa kereta api atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Jaka mengatakan, akan memberikan kesempatan kepada penumpang yang akan membatalkan perjalanan dengan pengembalian biaya 100%. Dari Lampung Tengah, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!